Orang-orang yang menghalang-halangin ini kan harusnya juga harus patuh hukum ya Taat pada hukum Pengadilan sudah menyatakan sah penetapan tersangka Lalu, mau apa lagi? PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel Sahabat-sahabat hukum pidana Nah, untuk yang kelima kalinya Saya akan membahas tentang kasus dugaan tindak pidana Pestubuhan, pencabulan atau perkosaan yang menimpa Santriwati di pesantren di Jombang Nah, kemarin ya kemarin itu sudah ada putusan Dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Mas Beki Di pengadilan negeri Jombang Apa isi putusan? Ya, menolak ya Pemohonan kuasa hukum Atas tidak sahnya Penetapan tersangka Yang dilakukan oleh Polres Jombang Dan juga Dilanjutkan pemeriksaan pekaranya di Polda Jawa Timur Ini menunjukkan apa? Putusan dari Hakim yang memeriksa perkara peradilan di PN Jombang itu Ini menunjukkan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Dalam menetapkan tersangka Itu secara hukum formal Hukum pidana formal Sebagaimana diatur dalam KUHAP Tersah Apalagi Sudah ada P21 Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nah, sahabat hukum pidana Saya ingin mengulas sedikit lah ya Tentang putusan itu Putusan peradilan itu Ya Ada beberapa sebenarnya yang saya tidak Setuju Atas pertimbangan hukum hakim Tetapi Udah lah Itu sudah menjadi Putusannya Jadi dalam asas Putusan pengadilan itu harus dianggap benar ya Nah Kita tidak setuju boleh aja Tetapi Putusan pengadilan Yang sudah dibuat oleh PN Jombang itu Harus dianggap benar Berdasarkan asas Hukum pidana formal Nah Ada bagian-bagian yang menurut saya Perlu diulas ya Di dalam Ulas kasus kali ini Jadi ada juga Yang bertanya di channel Youtube saya Ini Pak Sopin ini kok semangat kali ya Mengulas kasus Dugaan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Mas Beki Ini apa sih maksudnya Saya begini ya Ulasan saya itu murni adalah Ulasan dari konteks hukum pidana Baik hukum pidana formal dan material Kasus ini sudah sejak 2017 Tidak Ada penyelesaian yang jelas ya Saya sebagai akademisi Masa Tergelitik ya Apa sih persoalan hukumnya Sehingga Kasus ini Tak kunjung Naik Naik ke pengadilan Saya coba mendalaminya Menelusurinya Bahkan bertemu langsung Dengan pihak Polres Polda Bahkan kejaksaan tinggi Jawa Timur Dari situ saya menemukan Satu kesimpulan Bahwa Perkara ini Lebih banyak dipengaruhin Oleh faktor-faktor Non juridis Sehingga Berlarut-larut Tidak jelas Mulai dari Di kepolisian Polres Jombang Di Polda Jawa Timur Hingga Di kejaksaan tinggi Jawa Timur Jadi Ada faktor non juridis Karena itu Saya menyatakan Di dalam beberapa Ulasan saya Kita harus Mengenyampingkan Faktor juridis Kenapa Dari analisa hukum Yang saya lakukan Secara Matril Secara formil Perbuatan yang Dipesangkakan Atau yang dilakukan Oleh Mas Beki Ini telah memenuhi Unsur-unsur Tindak pidana Sebagaimana Dipesangkakan Lalu kenapa Kasus ini Tidak kunjung Disidangkan Di pengadilan Untuk membuktikan Apakah pesangkaan Nanti naik Kedakwaan Dan tuntutan Itu benar Atau tidak Biar nanti pengadilannya Menguji Itu yang bolak-balik Saya sampaikan Jadi ini tidak ada Upaya Kriminalisasi Terhadap seseorang Ini menegakkan hukum Jadi jangan pula Hukum di negeri ini Tidak ditegakkan Dan orang Sengaja Melawan hukum Dan penegak hukum Tidak berani Menggunakan Instrumen hukum Untuk menegakkan hukum itu Itu sebetulnya Yang ingin Saya sampaikan Oke Saya kembali lagi Ke kasus Para peradilan Putusan PN Jombang Yang Menyidangkan Perkara Apa namanya Para peradilan Yang dijajukan Kuasa hukum Mas Bekit Tentang Tidak sahnya Penetapan Tersangka Jadi Salah satu Yang menjadi Keberatan saya Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tunggal Yang memeriksa Perkara ini Adalah Terkait Dengan Status Tersangka Yang sudah Ditetapkan Sebagai DPO Tapi menurut Hakim yang memeriksa Ya Penetapan Penetapan DPO itu Belakangan Munculnya Dibandingkan Dengan Pemohonan Peradilan Saya mau Menyatakan demikian Kalau kita baca Dasar hukum Tentang Penetapan DPO ini Larangan Darangan Pengajuan PHP Adilan Bagi tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daptar Pencarian Orang Itu Diatur Di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Jadi Ada Dua Artikel Dalam SEMA Tersebut Yang Pertama Begini Bunyinya Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri Atau Dalam Status Daptar Pencarian Orang Maka Tidak Dapat Diajukan Permohonan PHP Adilan Jika Permohonan PHP Adilan Tersebut Tetap Dimohonkan Oleh Penasihat Hukum Atau Keluarganya Maka Hakim Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Permohonan PHP Adilan Tidak Dapat Diterima Jadi Disini SEMA Ini Tidak Ada Mengatur Soal Tanggal Berapa Permohonan PHP Adilan Itu Diajukan Kapan Ditetapkan Sebagai DPO Sepanjang Ketika Diajukan Pemeriksaan Perkara Itu Orang Yang Bersangkutan Berstatus DPO Dan itu DPO Ada Penetapan Dari Kepolisian Maka SEMA Ini Menjadi Pedoman Itu Yang Saya Tidak Setuju Tapi Wajar Hakim Juga Punya Pandangan Yang Berbeda Dengan Saya Sah Sah Tetapi Harus Di Pedoman SEMA Ini Tidak Ada Mengatur Soal Batas Waktu Antara Pengajuan PHP Adilan Dengan Penetapan DPO Yang Penting Ketika Diperiksa Si Tersangka Dan Tersangka Itu Sedang Status DPO Maka Harusnya Pemohonan PHP Adilan Itu Tidak Dapat DITEMA Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Terkait Dengan Nebis Inidem Jadi Nebis Inidem Itu Ditafsirkan Berbeda Dengan Oleh Hakim Hakim Menyatakan Bahwa Walaupun Sudah Ada Putusan PN Surabaya Yang Tidak Menerima Permohonan PHP Adilan Terhadap Penetapan Tersangka Konteksnya Berbeda Katanya Karena Di sana Itu Belum Masuk Pada Pokok Perkara Sementara Perkara Yang Diajukan Di PN Jombang Itu Sudah Masuk Akan Akan Memasuk Pokok Perkara 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 Dan Non Perkara Semua Yang Diperiksa Adalah Aspek Formal Aspek Formal Bukan Aspek Material Sah Atau Tidak Penetapan Tersangka Jadi Kalau Kita Mengacu Kepada Dasar Hukum Tentang Peradilan Itu Dasar Hukum Peradilan Itu Ada Diatur Dalam Pasal 1 Angka 10 Juh Pasal 77 Kuhab Kemudian Ada Putusan MK 21 Garis Miring PUU Strip 12 Strip 2014 Kemudian Ada PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Dan SEMA 1 2018 Dan Ada Aturan Aturan Lain Tapi Pokoknya Ada Di Area Itu Jadi Di Dalam Aturan Tersebut Itu Tidak Ada Soal Pokok Perkara Atau Tidak Pokok Perkara Semuanya Adalah Yang Menjadi Objek Peradilan Itu Sah Tidaknya Penangkapan Sah Tidaknya Penahanan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Sah Tidaknya Penghentian Penuntutan Ganti Keugian Atas Perkara Yang Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan Serta Yang Paling Baru Yang Berdasarkan Pada Putusan MK21 Strip PUU Strip 12 Garis Miring 2014 Itu Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sah Tidaknya Penyitaan Dan Sah Tidaknya Penggeledahan Jadi Itulah Yang Menjadi Objek Peradilan Dan Yang Dipe Peksa Adalah Aspek Formil Tidak Masuk Kepada Aspek Material Masuknya Aspek Material Tidak Masuk Kepada Pokok Perkaranya Apakah Tersangka Itu Terbukti Secara Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dipesangkakan Itu Bukan Menjadi Ruang Lingkup Hakim Yang Memeriksa Perkara Di Peradilan Jadi Dua Hal Itu Menurut Saya Yang Saya Agak Berbeda Tapi Sudahlah Jadi Mungkin Hakim Lebih Senang Mempertimbangkan Alat Bukti Yang Dipergunakan Oleh Polres Jombang Dalam Menetapkan Mas Beki Sebagai Tersangka Nah Itu Yang Mau Diuji Oleh Hakim Jadi Hakim Menguji Kepada Area Itu Apakah Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Polres Telah Memenuhi Standar Kuhab Atau Belum Karena Menurut Pengacara Pengacara Mas Beki Ada Kecacatan Kecacatan Dalam Menetapkan Tersangka Salah Satu Kecacatan Yang Dinilai Oleh Kuasa Hukum Mas Beki Adalah Tersangka Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Dengan Tanda Kutip Calon Tersangka Tidak Pernah Diperiksa Nah Hakim Menilai Keterangan Tersebut Atau Pertimbangan Tersebut Tidak Berdasar Atau Dengan Kata Lain Hakim Menyatakan Bahwa Pemeriksaan Calon Tersangka Itu Berdasarkan Nah Ada Dasarnya Yang dikemukakan oleh Hakim Hakim Peradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU Strip 2012 Garis Miring 2014 Itu Tidak Menyatakan Bahwa Pemeriksaan Calon Tersangka Itu Wajib Dilakukan Oleh Penyidik Dan Jika Tidak Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Calon Tersangka Bukan Berarti Penetapan Tersangka Itu Tidak Sah Meskipun Kata Hakim Dia Mengutip Ya Pertimbangan Hakim Di Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Yang disebutnya Di halaman 98 Jadi Di dalam Halaman 98 Itu Disebutkan Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Selain Memiliki Dua Alat Bukti Yang sah Menurut Kuhab Juga Memeriksa Calon Tersangkanya Nah Tetapi Dalam Amar Putusan Itu Tidak Disebutkan Bahwa Pemeriksaan Calon Tersangka Itu Harus Dilakukan Jadi Di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Itu Yang Menjadi Objek PP Adilan Itu Yang Menjadi Dasar Untuk Penetapan Tersangka Itu Adalah Sepanjang Hakim Sepanjang Penyidik Telah Memiliki Dua Alat Bukti Yang Sah Cukup Ya Cukup Jadi Tanpa Harus Menurut Pandangan Hakim Tanpa Harus Memeriksa Calon Tersangkanya Karena Itu Walaupun Mas Beki Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka Maka Bukan Berarti Tidak Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tapi Menurut Pandangan Saya Begini Pemeriksaan Calon Tersangka Calon Tersangka Itu Tidak Dikenal Terminologi Itu Di dalam Kuhab Tidak Ada Dikenal Calon Tersangka Itu Hanya Ada Dikenal Dalam Keterangan Ahli Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Ditambah Dengan Pertimbangan Hukum Hakimnya Ada Istilah Atau Pase Calon Tersangka Sebenarnya Calon Tersangka Itu Apa Ada Ada Tafsir Sebetulnya Calon Tersangka Itu Sebagai Terlapor Sebagai Saksi Orang Yang Pernah Diduga Melakukan Tindak Pidana Jadi Ada Terlapor Saksi Sebenarnya Itu Maknanya Jadi Bukan Calon Tersangka Tidak Ada Batasan Juridis Calon Tersangka Namun Dalam Konteks Kasus Jombang Penyidik Itu Sudah Melakukan Pemanggilan Secara Patut Kepada Tersangka Tetapi Tidak Mau Hadir Sudah Dipanggil Ada Bukti Surat Yang Menyatakan Dia Sudah Dipanggil Karena Sudah Dipanggil Secara Patut Dan Tidak Mau Hadir Maka Itu Harus Dipetimbangkan Juga Oleh Hakim Jadi Bukan Karena Tidak Wajib Memahiksa Calon Tersangka Bukan Itu Sebenarnya Tapi Penyidik Sudah Berusaha Memanggil Yang Bersangkutan Mangkir Tidak Mau Hadir Karena Itu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Tidak Mensaratkan Wajib Memeriksa Calon Tersangka Kenapa Sebetulnya Memeriksa Calon Tersangka Itu Memang Dianjurkan Dalam Banyak Kasus Periksa Calon Tersangkanya Kenapa Karena Tidak Bisa Juga Penetapan Tersangka Itu Semena Mena Tetapi Ada Banyak Kasus Tersangka Itu Sudah Dipanggil Tapi Tidak Mau Hadir Tapi Kalau Tidak Pernah Dipanggil Oleh Penyidik Lalu Ditetapkan Sebagai Tersangka Menurut saya Ini juga Semena Mena Jadi Memang Penetapan Tersangka Itu Disamping Didasarkan Pada Dua Alat Bukti Ada Pemeriksaan Yang Bersangkutan Sebelumnya Sebagai Terlapor Atau Nah Itu Menjadi Dasar Juga Untuk Menetapkan Yang Bersangkutan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Ini Kan Dia Dipanggil Beberapa Kali Tapi Mangkir Dan Tidak Mau Datang Karena Itu Sah Penetapan Tersangka Jika Ada Dua Alat Bukti Yang Sah Menurut Kuhab Alat Bukti Yang Sah Menurut Kuhab Ada Saksi Ada Ahli Ada Surat Ada Petunjuk Dan Ada Ketangan Tedakwa Nah Hakim Dalam Putusan Ini Menilai Alat Bukti Yang Dimiliki Oleh Penyidik Polres Maupun Polda Itu Sudah Cukup Saksi Saksi Korban Ada Kemudian Surat Ada Pisum Kemudian Hakim Menilai Ada Kesesuaian Antara Ketangan Dari Saksi Korban Dengan Petunjuk Dengan Alat Bukti Surat Dan Saksi Saksi Yang Lain Jadi Menurut Hakim Bahwa Ada Ada Tiga Alat Buktinya Tapi Hakim Lupa Bahwa Ada Ahli Juga Yang Dipiksa Dalam Kasus Ini Ada Empat Alat Buktinya Karena Itu Berdasarkan Kuhab Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Sah Penetapan Tersangka Dalam Kontek Kasus Ini Itu Ulasan Singkat Saya Terhadap Putusan PN Jombang Dan Ada Satu Hal Lagi Setelah Penetapan Putusan Setelah Putusan PN Jombang Ini Kan Berarti Penetapan Tersangka Sudah Diuji Diuji Dua Kali Pertama PN Suhabaya Yang Kedua PN Jombang Kemudian Sudah Dinyatakan Lengkap Juga Oleh Jaksa Yang Memberiksa Perkara Itu Walaupun Ada Tiga Kali Bolak Balik Artinya Dari Sisi Hukum Pidana Pormil Tidak Ada Upaya Hukum Lain Yang Bisa Dilakukan Oleh Mas Beki Maupun Kuasa Hukumnya Untuk Menolak Hadir Atas Panggilan Penyidik Kenapa? Karena Penyidik Punya Kewajiban Untuk Melimpahkan Perkara Ini Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Yang Selanjutnya Nanti Akan Disidangkan Dimana Lokus Perbuat Tentut Jadi Yaitu PN Jombang Jadi PN Jombang Memeriksa Dan Mengadil Perkara Ini Kecuali Ada Pertimbangan Lain Harus Di Periksa Di Pengadilan Negeri Sueba Tapi Sebaiknya Di Jombang Nah Upaya Paksa Harus Dilakukan Kuhab Memberikan Mandat Untuk Itu Upaya Paksa Dalam Putusan Di PN Jombang Juga Disebutkan Bahwa Sebenarnya Si Mas Beki Ini Ada Di Dalam Pesantan Berdasarkan Dua Saksi Yang Dihadirkan Di Pengadilan Ada Ternyata Di Pesantan Berarti Kalau kita Itu Menjadikan Pertimbangan Hukum Hakim Di Dalam Putusan PN Jobang Itu kan Artinya Apa Berarti Ada Orang Itu Di Dalam Kalau Orang Itu Ada Di Dalam Kenapa Harus Ditar Sebagai DPO Itu Kata Hakim Ya Juga Kalau Orang Itu Ada Di Dalam Untuk Apa DPO Polisi Tidak Bani Masuk Kedalam Atau Tidak Bani Bentok Habis Sebagai Penegak Hukum Orang Orang Yang Menghalang Penegak Hukum Itu Kan Bisa Kena Pidana Berdasarkan Pasal 216 KUHP Menghalang Tugas Penyidik Yang Melakukan Tugasnya Berdasarkan Undang Undang Melimpahkan Perkara Kejaksa Itu kan Perintah Undang Undang Perintah KUHAP Jadi Memang Harus Dilakukan Upaya Paksa Walaupun Memang Harus Mempertimbangkan Bagaimana Upaya Paksa Ini Contok Tapi Memang Harus Ditegakkan Norma Hukum Ini Agar Kasus Ini Diuji Di Pengadilan Jadi Orang Yang Menghalang Halang Ini Harusnya Patuh Hukum Taat Pada Hukum Pengadilan Sudah Menyatakan Sah Penetapan Tersangka Lalu Mau Apa Lagi Ini Bukan Kriminalisasi Pada Pesantren Bukan Ini Adalah Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Seseorang Di Dalam Pesantren Jadi Jangan Membelokkan Isu Dan Netizen Yang Menyaksikan Youtube Saya Juga Memberikan Dukungan Kepada Saya Agar Kasus Ini Terus Dikawal Kita Pengen Melihat Saya Tidak Akan Berhenti Membuat Konten Terkait Dengan Kasus Ini Selama Kasus Ini Belum Disidangkan Nah Nanti Kita Akan Cek Putusan Pengadilan Seperti Apa Apakah Membebaskan Karena Ada Tiga Kemungkinan Putusan Pengadilan Pertama Menyatakan Terdakwa secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Oleh Jaksa Yang Kedua Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Oleh Jaksa Yang Ketiga Jadi Kan Yang Pertama Menghukum Yang Kedua Membebaskan Dan Yang Ketiga Melepaskan Artinya Perbuatan Yang Didakwakan Itu Bukan Tindak Pidana Jadi Tiga Kemungkinan Jadi Tiga Kemungkinan Itulah Yang Akan Kita Lihat Di Pengadilan Perdebatannya Seperti Apa Jadi Tidak Perlu Sebenarnya Sembunyi Dan Melindungi Dirinya Dari Orang Orang Untuk Sekedar Menghindari Proses Peradilan Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Itu Saya Pikir Ini Sahabat Sahabat Hukum Pidana Moga Ada Kabar Baik Perkembangan Kasus Ini Sehingga Kita Bisa Menyaksikan Mengikuti Proses Peradilan Pidana Terhadap Mas Beki Yang Dipesangkakan Melakukan Tindak Pidana Persubuhan Pencabulan Dan Atau Perkosaan Bagaimana Yang dipesangkakan Di dalam Dilakukan Oleh Penyidik Demikian Sahabat Hukum Pidana Dan Salam Hukum Pidana